Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung memastikan penetapan upah minimum provinsi atau UMP 2023 dan kabupaten kota masih dalam proses. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Nompitu menyampaikan penetapan UMP 2023 akan diberlakukan pada 1 Januari 2023 mendatang. Saat ini masih dalam tahapan menyusun formulanya. Proses formulasi dan perhitungan penetapan besaran UMP akan dilaksanakan hingga 21 November 2022. UMP akan dijadikan acuan oleh pemerintah kabupaten kota untuk menetapkan UMK, sedangkan untuk UMK akan dilakukan pada 30 November 2022. Perumusan formulasi UMP dan UMK akan melibatkan Dewan Pengupah, Serikat Buruh, Akademisi, BPS, perwakilan pengusaha melalui APINDO dan pihak terkait. Besaran jumlah akan memperhatikan kondisi ekonomi saat ini. Diperkirakan UMP 2023 akan mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan UMP 2022. Namun, ia belum bisa memastikan berapa persen kenaikan tersebut. Diharapkan penetapan UMP 2023 dapat relevan dengan adanya kenaikan inflasi. UMP 2023 yang akan diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2023. Kita sedang mempersiapkan kapal yang terkait dengan formula dan dalam penetapan dari provinsi. Yang nanti akan ditetapkan pada tanggal 21 November 2022. Dan selanjutnya nanti pada tanggal 30 November kita akan menetapkan 4 Januari 2023. Sebelumnya Kementerian Ketenaga Kerjaan memastikan proses penetapan UMP 2023 masih terus berlangsung dengan tetap mendengarkan aspirasi dari pekerja dan juga pengusaha. Di sisi lain, Dewan Pengupahan Nasional telah mencapai sejumlah kesepakatan terkait upah minimum 2023 termasuk UMP agar dilakukan paling lambat pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022. Penetapan UMP tersebut akan menggunakan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang pengupahan yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Jenny Pratika Surya melaporkan.